Jangan lupa tombol subscribe, like, and share Jangan lupa tombol subscribe, like, and share Yang kita hormati dan kita cintai para habaib Dan para alim ulama Para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah puji syukur Kita haturkan kehadirat Allah Yang selalu melimpahkan ni'mat dan anugerahnya Kepada kita Salawat dan salam Kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Dan kepada seluruh keluarga Para sahabat, zuriyat, dan pengikut beliau Sampai hari akhir Baramu hibbin rahimakumullah Al-hikmatul thalithatu was sabhun Min al-hikamil ataiyah Kuala al-imam Ahmad ibn atailah Asakan dari rahimahullah Hikmah yang ketujuh puluh tiga Dari al-hikam Berkata imam Ahmad ibn atailah Rahimahullah Wa nafahana bi'ulumih Khairu ma tatlubuhu minhu Ma huwa talibuhu minkah Bermula paling baik Sesuatu Yang kamu tuntut Sesuatu itu daripada Allah Iyalah sesuatu Yang mana Allah menuntutnya Daripada engkau Paling baik Sesuatu Yang kamu tuntut Sesuatu itu Daripada Allah Iyalah sesuatu Yang mana Allah menuntutnya Daripada engkau Maksudnya adalah Khairu ma tasaluhu minallahi ta'ala Huwa ma amarakallah Au rasuluhu bisualih Paling baik Sesuatu Yang kamu minta Daripada Allah Iyalah sesuatu Yang Allah Perintahkan Kepada engkau Atau rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Dengan memintanya Sebagaimana kita mengetahui Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita Untuk berdoa Untuk meminta Kepada Allah Dalam Al-Quran Disebutkan Udu'uni Berdoa lah Kalian Kepadaku Mintalah Kalian Kepadaku Nah itu Perintah Allah Agar kita Minta Kepada Allah Minta apa Kita Kepada Allah Minta Sesuatu Yang Allah Perintahkan kita Untuk Memintanya Nah jadi Dengan demikian Dalam satu doa Itu ada dua perintah Yang kita laksanakan Dalam satu permintaan Kepada Allah Ada dua Perintah yang kita perbuat Pertama Yang kita laksanakan Yang kita perbuat Adalah Dua Itu perintah Allah Dan isi doa Itu pun Perintah Allah Jadi terlepas Daripada doa Kita itu Dikabulkan oleh Allah Apa yang kita minta Yang penting Kita sudah dapat Dua pahala Satu pahala Dua Dua Pahala Isi doa itu Khairu ma tas'aluhu Minallahi ta'ala Huwa ma amalakallah Aw rasuluhu Bisuali Khairu du'a Al du'a Alladhi allamakallah Aw rasuluh Paling baik Dua Ialah Dua Yang diajarkan Allah Dalam Al-Quran Dan Dua yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Di dalam Hadisnya Atau sunnahnya Jadi sebelum Kita minta Kepada Allah Sesuatu Sebelum Kita minta Kepada Allah Sesuatu Kita harus Tahu dahulu Sesuatu Yang kita minta Itu Apakah Diperintah Oleh Allah Memintanya Apakah Apakah Sesuatu Itu Memang Diperintah Allah Untuk Memintanya Maka Itulah Paling baik Permintaan Kita Kepada Allah Apabila Kita minta Sesuatu Kepada Allah Maka Kita Mesti Tahu Dahulu Adakah Sesuatu Itu Diperintah Rasulullah Untuk Memintanya Apakah Pernah Rasulullah Minta Seperti Apa Yang Kita Minta Itu Nah Bila Mana Doa Kita Itu Isinya Pernah Diminta Rasulullah Kepada Allah Nah Maka Itulah Sebaik Baik Doa Kita Itulah Sebaik Baik Doa Jadi Seolah Tidak Ada Ikhtiar Dari Kita Dalam Memilih Isi Doa Tidak Ada Kehendak Dari Kita Isi Doa Itu Nah Jadi Isi Doa Itu Permuhunan 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 Itu Memang Disuruh Allah Kita Memuhun Itu Memang Disuruh Rasulullah Kita Minta Itu Kepada Allah Nah Itulah Sebaik Baik Doa Sebaik Baik Permintaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ba'lam Hayyuhal Murid Anna Minad Dua Mahu Wakufrun Ketahuilah Wahai Murid Bahwasanya Diantara Doa Itu Ada Yang Kafir Orang Berdoa Dengan Doa Itu Jadi Kafir Kat Doa Bil Maghfirati War Rahmati Liman Mata Kafira Contohnya Seperti Mendoakan Ampunan Mendoakan Dapat Rahmat Bagi Orang Yang Mati Kafir Orang Itu Mati Kafir Didoakan Mudahannya Dapat Rahmat Mudahannya Diampuni Tuhan Itu Kita Jadi Kafir Jadinya Ada Orang Yang Kada Islam Mati Daripada Almarhum Itu Almarhum Itu Apa Artinya Orang Yang Dirahmati Allah Berarti Kita Setuju Dengan Kekapiran Itu Setuju Dengan Kekapiran Itu Ar-Ridha Bil Kufri Kufrun Ridha Dengan Kekapiran Itu Kafir Jadi Orang-orang Yang kita Yakini Mereka Itu Sudah Nyata-nyata Bukan Islam Matinya Jangan Sekali-kali Kita Mengucapkan Almarhum Jangan Sekali-kali Kita Mengucapkan Semoga Dia Dirahmati Allah Jangan Karena Kalau Kita Tahu Maka Kita Menjadi Kafir Itu Contohnya Antara Lain Wamin Huma Haram Dan Perlu Diketahui Pula Bahwa Diantara Doa Itu Ada Yang Haram Doa Kita Kita Mendoakan Keselamatan Mendoakan Kesuksesan Bagi Suatu Kemaksiatan Bermanya Di kampung Kita Ada Orang Maulah Acara Maksiat Didoakan Mudahan Karena Berhasil Sukses Nah Di kampung Kita Ada Acara Acara Sifatnya Maksiat Didoakan Mudahan Itu Manang Mudahan Ini Kalah Nah Itu Bukan Jadi Pahala Doanya Tapi Doa Itu Adalah Haram Karena Mendoakan Keselamatan Mendoakan Keberhasilan Bagi Suatu Kemaksiatan Atau Mendoakan Panjang Umur Bagi Orang Fasik Haram Juga Orang Pasik Berulang Tahun Semoga Panjang Umur Mendoakan Kan Apalagi Orang Kapir Mungkin Ini Orang Pasik Didoakan Mudah Panjang Umur Berarti Dia Menghendaki Agar Allah Ta'ala Itu Makin Lama Dimaksiyati Makin Lama Ditentang Jadi Jakada Boleh Juga Itu Haram Juga Sayangilah Aku Dan Nabi Muhammad Jangan Jangan Disayangi Yang Lainnya Membatasi Rahmat Allah Ya Allah Sayangi Aku Dan Nabi Muhammad Dan Jangan Yang Lainnya Nah Itu Makroh Doa Seperti Itu Dan Seperti Dia Berdoa Kepada Allah Meminta Kepada Allah Sesuatu Yang Dia Tidak Tahu Baik Dan Jahat Di Kemudian Hari Nah Ini Yang Banyak Kita Melanggar Mudah Hanya Jadi Orang Sugih Itu Makroh Kenapa Karena Kita Tahu Apakah Kesugihan Itu Membawa Kebaikan Lawaninya Atau Membawa Kejahatan Kepadanya Kita Tahu Itu Mendoakan Itu Mudah Yang Beuntung Itu Bagus Saja Kada Bapak Mudah Jadi Pejabat Anu Bapak Manya Maka Kada Tahu Jadi Pejabat Itu Ujungnya Apakah Baik Atau Kada Kita Kada Tahu Mudah Panjang Umur Jangan Juga Karena Panjang Umur Belum Tentu Baik Atau Kada Baik Jadi Minta Kepada Allah Sesuatu Kita Kada Tahu Akibatnya Baik Atau Kada Itu Jangan Itu Makro Dan Sebagian Doa Lagi Ada Yang Diperintah Nah Ini Yang Dimaksud Di Dalam Hikmah Ke 73 Ini Berdoa Engkau Kepada Allah Dengan Doa Yang Diperintah Allah Atau Yang Diajarkan Allah Dan Rasul Banyak Apa Apa Yang Diperintah Allah Nah Itu Kita Minta Kepada Allah Contohnya Pertama Kedua Digufran Idzunub Seperti Minta Lawan Tuhan Agar Diampuni Dosa Dosa Nah Ini Ini Kita Berdoa Supaya Diampuni Dosa Dosa Kita Itu Perintah Allah Allah Menyuruh Kita Dalam Al-Quran Banyak Minta Ampun Lah Kepada Allah Minta Ampun Lah Kepada Allah Nah Sekarang Kita Minta Karena Allah Menyuruh Kita Berdoa Nang Isi Dua Itu Minta Ampun Ya Perkara Diampuni Kata Diampuni Itu Lain Soal Yang Penting Bila Kita Berdoa Ya Allah Ampunilah Dosa Hambamu Dapat Dua Pahala Satu Pahala Kita Minta Dua Yang Diminta Itu Memang Disuruh Oleh Allah Seperti Doa Dengan Diampuni Dosa Dosa Kenapa Allah Menyuruh Kita Berdoa Dengan Dua Supaya Diampuni Dosa Karena Allah Maha Tahu Bahwa Manusia Itu Kadakawa Lepas Daripada Dosa Baik Nang Di Pasar Baik Nang Di Rumah Baik Di Masjid Baik Di Majlis Ta'lim Kadakawa Lepas Daripada Dosa Itu Coba Yang Allah Minta Kepada Kita Adalah Minta Ampun Kepadanya Minta Ampun Kepada Allah Kita Jangan Berdoa Ya Allah Selamatkan Hamba Dari Dosa Jangan Minta Itu Sudah Nabi Ampun Nya Allah Peliharalah Hamba Daripada Dosa Itu Doa Yang Kada Boleh Diminta Kepada Allah Karena Maksum Dari Dosa Itu Hanya Para Nabi Kalau Kita Dua Apa Ya Allah Ampunilah Dosa Dosa Hamba Karena Kita Bisa Lepas Daripada Dosa Lain Nabi Dalam Al-Quran Banyak Ayat Rabbana Gufirlana Ya Allah Ya Tuhan Kami Ampunilah Kami Wakur Rabbi Gufir Katakan Wahai Rasul Rabbi Gufir Ya Allah Ya Tuhan Ampuni Jadi Kalau Kita Berdoa Dengan Doa Supaya Diampuni Itu Doa Yang Paling Tepat Karena Kita Memang Disuruh Allah Untuk Minta Itu Yang Kedua Contohnya Wa Ilmin Nabi Minta Ilmu Kepada Allah Minta Ilmu Kepada Allah Itu Allah Menyuruh Kita Karena Ilmu Itu Sangat Luas Ilmu Itu Terkira Luas Hanya Allah Yang Meliputinya Dan Setiap Saat Kita Disuruh Minta Ilmu Minta Ilmu Minta Ilmu Walaupun Sudah Kita Bergelar Umpamanya Apa Perupi Surga Tetap Disuruh Allah Minta Ilmu Allah Berfirman Dalam Al-Quran Wakur Rabbi Zidni Ilma Katakanlah Rabbi Zidni Ilma Ya Allah Tambahkan Kepadaku Ilmu Tentu Ilmu Yang Bermempaan Ilmu Yang Membawa Kita Selamat Dunia Dan Akhirat Itu Yang Kita Minta Jadi Kalau Kita Minta Kepada Allah Minta Diberi Ilmu Yang Bermampaat Minta Tambahan Ilmu Permintaan Kita Sesuai Dengan Yang Diperintah Allah Sesuai Dengan Yang Diajarkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Ketiga Contohnya Yang Mana Kita Disuruh Berdoa Itu Wa'amalin Makbul Minta Supaya Amal Ibadah Kita Ini Diterima Karena Ada sedikit Hamba Hamba Allah Yang Mana Ditolak Amalnya Karena Beberapa Hal Akibatnya Amal Puasanya Sembahyangnya Zakatnya Umrah Haji Ditolak Oleh Allah Nah Allah Menyuruh Kita Kalau Kita Beramal Kalau Kita Beribadah Ya Tuhan Minta Minta Supaya Ibadah Itu Diterima Allah Karena Banyak Orang Yang Ibadahnya Kada Diterima Berapa Banyak Orang Yang Puasa Hanya Mendapatkan Haus Lapar Wakam Min Musalin Berapa Banyak Orang Yang Sembahyang Hanya Susah Payah Didapatnya Lalu Allah Menyuruh Kita Minta Supaya Amal Ibadah Itu Diterima Jadi Kalau Kita Berdoa Ya Allah Terimalah Amal Ibadah Hamba Nah Maka Itu Permintaan Kita Sesuai Dengan Yang Diperintah Allah Dan Rasulnya Dalam Al-Quran Allah Berfirman Rabbana Takabbal Minna Inna Kaantas Samihul Alim Allah Mengajari Kita Berdoa Ya Tuhan Berdoalah Dengan Doa Ini Rabbana Takabbal Minna Ya Allah Terimalah Amal Ibadah Kami Ini Yang Keempat Contohnya Lagi Yang Mana Allah Perintahkan Kita Warizkin Halal Nah Kita Minta Rizki Yang Halal Karena Rizki Ini Menurut Madhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah Rizki Itu Yasmalul Halala Wal Haram Nengaran Rizki Itu Mencakup Halal Dan Haram Orang Yang Banyak Dapat Debit Haram Itu Banyak Rizkinya Kada Bapa Memang Rizki Mencakup Dengan Yang Haram Nah Oleh Karena Demikian Kita Disuruh Minta Kepada Allah Rizki Yang Halal Rasulullah S.A.W. Bersabda Ida Sa'ala Ahadukum Rizka Pal Yas Alil Halal Bila Kalian Minta Rizki Kepada Allah Mintalah Rizki Yang Halal Jangan Hanya Rizki Ya Allah Lewaskan Rizki Hamba Jangan 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 Itu Karena Itu Diajarkan Oleh Allah Dan Rasul Rasul Allah Mengajarkan Kalau Minta Rizki Kepada Allah Minta Yang Halal Nah Jadi Kita Lawan Tuhan Minta Supaya Diberi Rizki Yang Halal Itu Sesuai Dengan Perintahnya Sesuai Dengan Yang Diajarkan Rasul Allah S.A.W. Nah Yang Kelima Yang Kita Minta Kepada Allah Azwaj Wazurriyah Sulaha Pasangan Zuryat Yang Salih Nah Kita Minta Kepada Allah Diberi Istri Diberi Suami Diberi Anak Keturunan Yang Salih Nah Minta Itu Kita Kepada Allah Memang Disuruh Allah Minta Allah Mengajarkan Dalam Al-Quran Rabbana Hablana Min Azwajina Wazurriyatina Kurata A'yun Ya Allah Berikanlah Bagi kami Pasangan Pasangan Kami Zuryat Zuryat Kami Kurata A'yun Penyenang Hati Penyenang Hati Nah Penyenang Hati Itu Akan Didapat Bagi Seorang Suami Kalau Istrinya Itu Saleha Seorang Perempuan Akan Dapat Pasangan Yang Menyenangkan Hati Kalau Suaminya Saleh Suami Istri Akan Dapat Penyenang Hati Kalau Punya Zuryat Keturunan Yang Saleh Coba Coba Orang Misi Anak Datang Mabuk Ke rumah Nah Kayak Apa Haji Sugihnya Kayak Apa Haji Nyamannya Kayak Tinggi Bangkat Kedudukannya Datang Karena Anak Rumah Ditandu Orang Mabuk Dia Dibuha Jembatan Adalah Penyenang Hati Nah Jadi Maka Itu Allah Meminta Kepada Hamba Hambanya Ini Supaya Minta Lawan Allah Pasangan Dan Zuryat Yang Salih Itu Yang Keenam Yang Mana Contohnya An-Nasru Al-Zalimin Minta Pertolongan Kepada Orang Zalim Minta Pertolongan Kepada Allah Menghadapi Orang-orang Zalim Ini Nah Siapa Orang-orang Zalim Yang Dimaksud Itu Pertama Adalah Iblis Wajunuduh Iblis Dan Pasukannya Ini Orang-orang Yang Sangat Zalim Kezaliman Mereka Itu Adalah Ingin Mencelakakan Kita Kepada Kecelakaan Yang Tidak Ada Akhirnya Nah Itu Orang-orang Yang Sangat Zalim Iblis Dan Pasukannya Saitan Saitan Nah Kita Minta Tolong Kepada Allah Menghadapi Mereka Itu Supaya Bisa Menang Supaya Bisa Menang Siapa Lagi Orang-orang Yang Zalim Orang-orang Kafir Yang Mereka Itu Berusaha Menghancurkan Umat Islam Nah Kita Minta Kepada Allah Agar Ditolong Menghadapi Mereka Itu Orang-orang Kafir Yang Mana Mereka Itu Secara Zahir Berdamai Kepada Kepada Tetapi Secara Tersembunyi Mereka Itu Menghancurkan Umat Islam Orang-orang Kafir Yang Membuat Sabu-sabu Orang-orang Kafir Yang Membuat Heroin Itu Orang-orang Kafir Yang Berusaha Menghancurkan Moral Umat Islam Nah Kita Minta Tolong Kepada Allah Menghadapi Mereka Itu Memang Allah Menyuruh Kita Supaya Kita Minta Kepada Allah Untuk Diberi Kemampuan Menghadapi Orang-orang Yang Berbuat Kerusakan Seperti Tadi Allah Berfirman Dalam Al-Quran Mengajarkan Sebuah Doa Kepada Kita Rabbin Surni Alal Kaum Mupsidin Ya Allah Ya Tuhan Kutolonglah Hamba Menghadapi Kaum-kaum Yang Berbuat Kerusakan Itu Yang Ketujuh Contohnya Lagi Kita Minta Diselamatkan Daripada Bala Minta Diselamatkan Daripada Bala Hakikat Bala Itu Adalah Sesuatu Yang Membawa Kita Ke neraka Itu Bala Itu Hakikat Daripada Bala Sesuatu Apapun Yang Membawa Kita Kepada Dosa Itu Bala Nah Kalau Sesuatu Yang Membawa Kita Kepada Pahala Sesuatu Yang Membawa Kita Kepada Surga Itu Bukan Bala Tapi Ni'mat Dari Allah Jangan Diartikan Bala Itu Sakit Jangan Diartikan Bala Itu Kesusahan Karena Karena Ada Mungkin Dalam Dunia Ini Kita Terhindar Daripada Sakit Itu Ada Mungkin Mula Orang Sihat Beumuran Terus Sakit Apa Apa Ada Mau Pasti Ada Apakah Sakit Apakah Jadi Kita Minta Diselamatkan Daripada Bala Itu Minta Sesuatu Kepada Allah Agar Diselamatkan Kita Daripada Hal-hal Yang Membawa Kepada Dosa Kita Dapat Penyakit Timbul Kita Kada Sabar Nah Itu Bala Kita Dapat Musibah Lalu Kita Sabar Rida Bukan Bala Itu Nekmat Dari Allah Nah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Ida Saaltum Allah Pasalul Afwa Wal Afiyah Ujar Nabi Kalau Engkau Minta Kepada Allah Mintalah Kemaapan Dan Afiyah Nah Afiyah Itu Sesuatu Yang Yang Sihat Ruhani Dan Jasmani Sesuatu Yang Selamat Ruhani Dan Jasmani Jadi Afiyah Itu Lebih Daripada Sihat Kalau Sihat Hanya Jasmani Tapi Kalau Afiyah Sihat Ruhani Dan Jasmani Itu Yang Kita Minta Kepada Allah Yang Kedelapan Contohnya Kita Minta Kepada Allah Tulul Umur Wah Husnul Amal Nah Kita Minta Kepada Allah Dipanjangkan Umur Dibaguskan Perbuatan Supaya Banyak Pahala Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Khairun Nas Mantala Umuruhu Wahasuna Amaluhu Ujar Nabi Paling Baik Manusia Itu Yang Panjang Umur Baik Amal Perbuatannya Nah Jadi Kita Minta Kepada Allah Panjang Umur Sihat Afiat Untuk Ibadah Permintaan Kita Kepada Allah Seperti Itu Adalah Sesuai Dengan Yang Diberi Petunjuk Oleh Allah Sesuai Dengan Ajaran Rasulullah Agar Itu Kita Minta Nah Langkah Sembilan Contohnya Yang Diperintahkan Kita Minta Kepada Allah Apa Husnul Khatimah Kita Minta Kepada Allah Husnul Khatimah Artinya Apa Mati Dalam Keadaan Membawa Iman Islam Mati Dalam Keadaan Mengucap La Ilaha Illallah Husnul Khatimah Nah Ini Mesti Diminta Kepada Allah Dan Allah Pun Menyuruh Kita Minta Itu Karena Banyak Umat Banyak Hambah Yang Matinya Su'ul Khatimah Buruk Di Akhir Bukan Hanya Zaman Sekarang Zaman Nabi Pun Banyak Ada Beberapa Sahabat Yang Buruk Akhir Ada Sahabat Nabi Yang Begitu Hibat Berperang Tapi Nabi Kika Mengatakan Hua Finnar Itu Masuk Neraka Nabi Sahabat Ini Bingung Makanya Berperang Empat Pisabilillah Begitu Banyak Membunuh Orang Kafir Tapi Nabi Mengatakan Hua Finnar Dia Mati Masuk Neraka Lalu Sahabat Meneliti Mengintai Gerak 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 Laki Laki Tadi Begitu Dia Berperang Orang Kapir Membunuh Orang Kapir Lalu Dilukai Oleh Orang Kapir Si Laki Laki Tadi Dilukai Oleh Orang Kapir Rubuh Rubuh Nah Kadatahannya Menyandang Sakitnya Itu Karena Pedang Orang Kapir Diambilnya Pedangnya Seorang Picokakannya Kaparutnya Nah Mati Mati Dalam Bunuh Diri Jadinya Sahabat Gujur Nabi Madakan Hua Pinnar Dia Mati Masuk Neraka Nah Ini Su'ul Khatimah Su'ul Khatimah Padahal Sahabat Nabi Padahal Berperang Lawan Nabi Nah Begitu Rizkannya Ini Masalah Khatimah Ini Allah Menyuruh Kita Minta Husnul Khatimah Itu Dalam Al-Quran Matikan Kami Dalam Keadaan Islam Matikan Kami Dalam Keadaan Islam Nah Yang Kesepuluh Yang Kita Minta Kepada Allah Adalah Masuk Surga Itu Kade Bahisab Masuk Surga Itu Kade Singgah Ke Neraka Karena Orang Nang Mati Husnul Khatimah Itu Bisa Aja Ke Neraka Dulu Karena Direndam Di Neraka Hanya Dibangkit Ke Surga Jadi Jangan Hanya Minta Husnul Khatimah Husnul Khatimah Itu Bukan Jaminan Langsung Ke Surga Kade Husnul Khatimah Artinya Sekada Kadanya Dia Mati Dalam Islam Nah Kalau Mati Dalam Islam Bagaimanapun Dusa Banyaknya Satu Saat Akan Dipindah Ke Surga Tapi Ke Neraka Dahulu Nah Oleh Karena Itu Kita Tutup Permintaan Kepada Allah Dengan Mati Mati Masuk Surga Tanpa Melalui Neraka Ada 500 Tahun Di Neraka Ini Hanya Diangkat Diangkat Latak Nih Hirang Ngarannya Jahannamiyun Orang Mantan Jahannam Lalu Di Neraka Diangkat Masuk Surga Kada Boleh Orang Awak Hirang Ini Orang Surga Bunga Bungas Jadi Dimasukkan Lalu Kanah Lul Hayat Dinyalamakan Lul Dinyalamakan Lima Laikat Diangkat Hanya putih Becahaya Kayak Umur 33 Tahun Walaupun Mati Umur 70 Orangnya Masukkan Ke Umur Hayat Tadi Diangkat Jadi Umur 33 Becahaya Sudah Hanya Boleh Masuk Ke Dalam Surga Islam Matinya Cuma Di Neraka Ratusan Tahun Nah Kita Minta Kepada Allah Jangan Nangkaya Itu Jangan Singgah Di Neraka Itu Masuk Surga Kepada Allah Tanpa Dihisap Tanpa Ada Persulitan Kesulitan Macam Macam Nah Itu Pun Allah Mengajari Kita Minta Seperti Itu Dengan Doa Yang Hari-hari Kita Baca Rabbana Atina Pid Dunia Hasana Wapil Akhirati Hasana Dan Pada Akhirat Itu Kebaikan Kebaikan Akhirat Apa Pada Singgah Di Neraka Nah Jadi Kalau Kita Minta Kepada Allah Sesuatu Sesuatu Nang Memang Itu Disuruh Oleh Allah Minta Umpam Banyak Ada Kabul Dapat Dua Bahasa Amun Ya Kabul Itu Buju-Bujur Rahmat Allah Tapi Kalau Kita Dua Kepada Allah Dengan Doa Yang Makroh Apalagi Doa Yang Haram Lalu Kabul Itu Istidraj Lanjuran Ya Allah Jadikanlah Hamba Orang Yang Sugih Ya Allah Mbak Mbak Padahal Makroh Berdoa Seperti Itu Kabul Jadi Orang Sugih Itu Lanjuran Allah Setiap Lanjuran Itu Pasti Akan Berakibat Susah Pasti Akan Berakhir Penderitaan Itu Istidraj Lanjuran Nah Para Muhibbin Rahimakumullah Banyak Sekali Apa-apa Yang disuruh Allah Kita Minta Minta Kesabaran Allah Menyuruh Ya Tuhan Mintalah Kepadaku Kesabaran Mintalah Kepadaku Petunjuk Mintalah Kepadaku Taufiq Dan lain-lainnya Nah Pokoknya Sebelum Kita Minta Kepada Allah Sesuatu Kita Pastikan Dahulu Sesuatu Itu Apa Disuruh Allah Minta Ada 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 Jadi Kalau Minta Yang Itu Kepada Allah Ya Allah Lulus Sekolah Kalau Itu Baik Baginya Tambah Itu Pengumuman Kada Lulus Berarti Baik Kada Lulus Ini Artinya Baik Kada Lulus Jadi Tambah Dengan Ta'likul Khair Dengan Ta'lik Kebaikan Ya Allah Jadikanlah Hamba Orang Yang Sugih Kalau Itu Baik Buat Hamba Ya Allah Sihatkanlah Jasmani Hamba Sihatkanlah Sumbuhkanlah Penyakit Hamba Jika Itu Membawa Kebaikan Lawan Hamba Karena Sekada Sedikit Manusia Begitu Garing Baik Garing Tasbih Jadi Tangan Sudah Sigara Kadang Lagi Di Tasbih Baik Garing Berarti Nah Jadilah Minta Kepada Allah Kesihatan Jika Itu Kebaikan Untuk Hamba Jadi Kalau Kita Kadatahunan Kita Minta Akibatnya Baik Atau Kada Tambahi Doa Itu Ya Allah Ini Hamba Ada Urusan Urusan Ini Maka Biriskanlah Urusan Ini Jika Itu Membawa Kebaikan Kepada Hamba Nah Dengan Demikian Kada Termasuk Yang Makruh Kita Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Selanjutnya Yang Ke Ke 74 Ke 74 Yallahu Bihah Yallahu Bihah Yallahu Bihah 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 Yallahu Bihah Yallahu Bihah Yallahu Bihah Bihah Yallahu Bihah Bihah Yallahu Bihah 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 Terima kasih.